Qualcomm Snapdragon 865 Well, saat ini kita sedang membicarakan salah satu chipset smartphone terkencang yang pernah ada di muka bumi setidaknya hingga tahun 2020. Sebagai gambaran, Snapdragon 865 mampu menghasilkan skor AnTuTu setinggi sekitar 580 ribuan poin, dan dalam game PUBG Mobile, chipset ini mampu menembus setting grafis maksimal di HDR Extreme. Dengan performa seperti itu, jelas chipset ini hanya akan kita temukan dalam smartphone di kelas flagship. Dan tentu saja, harganya tak akan bisa dibandingkan dengan smartphone di kelas menengah ke bawah. Namun, mungkin tak ada salahnya jika kami membuat rangkuman 5 smartphone Snapdragon 865 termurah yang bisa ditemukan di tahun 2020 ini. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gossip Techno. 1. Poco F2 Pro Pocophone tampaknya masih tak tersentuh dalam mempertahankan tahtanya sebagai smartphone paling worth it hingga saat ini dengan produk terbarunya, yakni Poco F2 Pro. Poco F2 Pro memiliki tampilan dengan desain layar penuh yang sudah menggunakan teknologi Super AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel berlapis proteksi Corning Gorilla Glass 5. Berbeda dengan generasi sebelumnya, kali ini Poco cukup serius menggarap eksterior Poco F2 Pro dengan material kaca yang juga memiliki proteksi Corning Gorilla Glass 5. Penempatan layout kameranya cukup unik dengan frame bulat di bagian tengah yang sekilas mirip dengan Huawei P40. Terdapat juga fitur fingerprint yang tersemat di dalam layar. Di sektor dapur pacu, Poco F2 Pro diperkuat menggunakan chipset Snapdragon 865 yang dipadukan dengan pengolah grafis Adreno 650. Chipset ini diperkuat dengan RAM berkapasitas mulai dari 6GB dan internal storage 128GB yang tidak dapat diperluas. Dalam struktur dapur pacunya, F2 Pro memiliki sistem Vapor Chamber Liquid Cooling 2.0. Tak lupa, tersemat juga baterai dengan kapasitas 4700 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur NFC dan fast charging dengan daya mencapai 30W. Untuk urusan kamera, F2 Pro dibekali dengan 4 buah kamera yang terdiri dari sebuah lensa beresolusi 64MP, berbekal sensor Sony IMX686 sebagai lensa utama, lensa sekunder beresolusi 13MP, lensa makro 5MP, dan 2MP depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie, Poco F2 Pro menggunakan sistem kamera pop-up yang memiliki resolusi 20MP bersensor Samsung ISOCELL S5-K3-T2. Poco F2 Pro bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 6.950.000. 2. Xiaomi Mi 10 Seperti halnya sebuah flagship, teknologi mutakhir menjadi sebuah keharusan dan sudah sepantasnya Snapdragon 865 terdapat dalam Xiaomi Mi 10. Flagship Xiaomi di tahun 2020. Mi 10 memiliki tampilan dengan desain layar melengkung berpunch hole yang sudah menggunakan teknologi Super AMOLED, berkurang 6.67 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2340 pixel dan refresh rate 90Hz berlapis proteksi Corning Gorilla Glass 5. Di bagian belakang, Mi 10 dibalut dengan material kaca dengan layout kamera berjajar vertikal di kiri atas. Terdapat juga fitur fingerprint yang tersemat di dalam layar. Di sektor dapur pacu, Mi 10 diperkuat chipset Snapdragon 865 yang dipadukan dengan pengolah grafis Adreno 650. Chipset ini dibekali dengan RAM berkapasitas 8GB dan internal storage 256GB yang tidak dapat diperluas. Dalam struktur dapur pacunya, Mi 10 memiliki sistem Vapor Chamber Liquid Cooling 2.0 serupa dengan milik Poco F2 Pro. Tak lupa tersemat juga baterai dengan kapasitas 4780 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur NFC, Fast Charging, dan Wireless Charging dengan daya mencapai 30W. Untuk urusan kamera Mi 10, dibekali dengan 4 buah kamera yang terdiri dari sebuah lensa beresolusi 108MP, berbekal sensor Samsung Bright S5 KHMX sebagai lensa utama, lensa sekunder beresolusi 13MP, lensa makro 2MP, dan 2MP depth sensor. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie yang memiliki resolusi 20MP bersensor Samsung ISOCELL S5-K3T2. Mi 10 bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 9.035.000. 3. Xiaomi Black Shark 3 Masih dari keluarga Xiaomi, kali ini Snapdragon 865 hingga di dalam dapur pacu milik Xiaomi Black Shark 3. Yap, lini smartphone gaming milik Xiaomi. Black Shark 3 memiliki tampilan dengan desain layar full view yang sudah menggunakan teknologi AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, 1080x2400px dan refresh rate layar 90Hz. Di bagian belakang, Xiaomi membalut Black Shark 3 dengan material metal bercorak sporty dinamis khas smartphone gaming. Terdapat layout segitiga di bagian atas dan bawah. Segitiga atas berisi modul kamera dan segitiga di bawah berisi port konektor magnetic charging. Terdapat juga fitur fingerprint yang tersemat di dalam layar. Di sektor dapur pacu, Black Shark 3 diperkuat menggunakan chipset Snapdragon 865 yang dipedukan dengan pengolah grafis Adreno 650. Chipset ini diperkuat dengan RAM berkapasitas 8GB dan internal storage 128GB yang tidak dapat diperluas. Dalam struktur dapur pacunya, Black Shark 3 dilengkapi dengan sistem sandwich liquid cooling. Tak lupa tersema juga baterai dengan kapasitas 4720 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur fast charging dengan daya mencapai 30W dan 18W melalui magnetic charging. Untuk urusan kamera, Black Shark 3 dibekali dengan 3 buah kamera yang terdiri dari sebuah lensa beresolusi 64MP berbekal sensor Samsung Bright GW1 sebagai lensa utama, lensa sekunder beresolusi 13MP dan 5MP depth sensor. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie yang memiliki resolusi 20MP bersensor Samsung ISOCELL S5-K3T2. Xiaomi Black Shark 3 bisa didapatkan dengan harga mulai dari 9.300.000 rupiah. 4. Asus ROG Phone 3 Berstatus sebagai smartphone Android terkencang di dunia saat ini, Asus ROG Phone 3 diperkuat menggunakan Snapdragon 865 Plus yang sedikit lebih kencang dari versi aslinya. ROG Phone 3 memiliki tampilan dengan desain layar full view yang sudah menggunakan teknologi AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, 1080 x 2400 pixel dan refresh rate layar 144Hz berlapis proteksi Corning Gorilla Glass 6. Di bagian belakang, Asus membalut ROG Phone 3 menggunakan material kaca bercorak sporty dinamis khas smartphone gaming berlapis proteksi Corning Gorilla Glass 3. Leap kameranya diletakkan dalam posisi horizontal di sisi kiri atas. Yang paling mencolok dari desain bodi belakang ROG Phone 3 adalah panel RGB berbentuk logo ROG. Di sektor dapur pacu, ROG Phone 3 diperkuat chipset Snapdragon 865 Plus yang dipadukan dengan pengolah grafis Adreno 650. Chipset ini diperkuat dengan RAM berkapasitas mulai dari 8GB dan internal storage 128GB yang tidak dapat diperluas. Tak lupa tersama juga baterai dengan kapasitas 6000 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur NFC dan Fast Charging dengan daya mencapai 30W. Untuk urusan kamera, ROG Phone 3 dibekali dengan 3 buah kamera yang terdiri dari sebuah lensa beresolusi 64MP, berbekal sensor Sony IMX686 sebagai lensa utama, lensa sekunder beresolusi 13MP dan 8MP lensa makro. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie yang memiliki resolusi 24MP berbekal sensor Omnivision OV24B1Q. Asus ROG Phone 3 bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 9.999.000. 5. Realme X50 Pro Menjadi smartphone terbaik Realme di tahun ini, Realme X50 Pro sudah bisa dikategorikan smartphone flagship berkat banyak hal yang ditawarkan, salah satunya Snapdragon 865. Realme X50 Pro memiliki tampilan dengan desain layar punch hole yang sudah menggunakan teknologi Super AMOLED berukuran 6.4 inci, dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400px dan refresh rate 90Hz berlapis proteksi Corning Gorilla Glass 5. Di bagian belakang, X50 Pro dibalut dengan material kaca berlapis Corning Gorilla Glass 5 dengan layout kamera berjajar vertikal di kiri atas. Terdapat juga fitur fingerprint yang tersemat di dalam layar. Di sektor dapur pacu, X50 Pro diperkuat chipset Snapdragon 865 yang dibadukan dengan pengolah grafis Adreno 650. Chipset ini dibekali dengan RAM berkapasitas 12GB dan internal storage 256GB yang tidak dapat diperluas. Dalam struktur dapur pacunya, X50 Pro memiliki sistem Vapor Chamber Liquid Cooling. Tak lupa tersemat juga baterai dengan kapasitas 4200 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur NFC dan Super Dart Flash Charge dengan daya mencapai 65W. Untuk urusan kamera, X50 Pro dibekali dengan 4 buah kamera yang terdiri dari sebuah lensa beresolusi 64MP berbekal sensor Samsung Bright GW1 sebagai lensa utama, 12MP lensa telephoto, 8MP lensa ultrawide, dan 2MP depth sensor. Sedangkan di bagian depan terdapat 2 buah lensa selfie yang memiliki resolusi 32MP bersensor Sony IMX 616 dan 8MP lensa ultrawide. Realme X50 Pro bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 11.999.000. Itulah 5 smartphone Snapdragon termurah yang bisa Anda dapatkan di tahun 2020 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gossip Techno! Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menonton!